Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang jalan-jalan menggunakan unit XL7 guys XL7 ya, ini unitnya seperti ini Untuk tampilan fisiknya seperti ini guys Nah ini guys, untuk kondisi fisiknya seperti ini Keren ya, XL7 Fog lamp depan 2, ada di RL ini, nyala Emblem Suzuki cukup besar, nah ini yang beda dengan R3 Dia lebih keren karena headlampnya berubah, bumpernya juga beda Seperti itu guys, ini bagian camping dia ada over fender Ini yang bikin beda, ala-ala SUV Ala SUV Bannya dia 16 inci ya, baraknya tutun Kalau yang R3 masih 15 inci Otomatis ground clearance dia agak nambah Ini kesepian suara dengan bodi, ada lampu sound juga Keren, belakang masih tromol memang Atas sudah ada proof rail Bagian belakang seperti ini guys Nah ini ya, XL7 gak ada pilihan ininya Kalau Alfa kan ada ya Ini yang tipe Zeta Dua sensor parkir suara bodi, bagus sih Beda dengan R3 Nanti tak buatkan video tersendiri kalau ada unique R3 ya Ya, XL7 atau R3 R3 itu manis desainnya Tapi kalau XL7 lebih garang, lebih ke cowok memang mas Seperti ini bagasinya cukup luas Sedangkan lah Sudah pantas untuk mobil MPV Tiga tas besar bisa, dua koper bisa Untuk galon tiga galon bisa mirip-mirip Ini bisa direbahkan Seperti ini paling rebah Bisa juga rata lantai Belakang ada cup holder dua Nice Seperti itu guys Nah kita Duduk di bagian tengah Luas ya Ini bisa di sledding juga Ini paling maju Ini sedangkan Belakang Biar aman, biar sama-sama enak ya Nah Iya Ayo Iya, bentar Ini ada headrest juga Nah, seperti ini guys Nah, cukup luas sih memang AC double blower Nah, seperti itu guys Ini yang bukan tipe alpha ya Bukan tipe tertinggi Mengah Opert ketiga Jadi ya, seperti ini Untuk Opert jenengnya Untuk rasa berkendaranya Terutama untuk visibilitas ya Kita sen kanan dulu Kita bicara visibilitas Visibilitasnya mirip-mirip Dengan R3 Tapi ini jauh lebih baik loh Dari R3 yang old ya Kita sen kanan perhatikan sepion Dari yang R3 old itu Daspornya tinggi Tapi ini Ini lebih rendah Daspornya lebih rendah Nah, ini loh Dia lebih serut Lebih gini Cekung gini loh Lebih rendah ini Daripada si R3 old ya R3 old Dia lebih rendah Terus Apa lagi yang bedanya Tariannya lebih enak Daripada R3 old Terus Jadi aku bahas ke R3 old dulu ya Kita sen kiri Terus Pilar A Lebih aman Menurutku Ini boleh lurus ya Masih pun merah Soalnya panai ini boleh lurus Boleh ke kanan Jadi pilar A Menurut saya Gak begitu mengganggu Banget lah Oh kereta guys Rem Netral Terus apa lagi Kopling Koplingnya enteng Daripada R3 old ya Daripada R3 old dia lebih enteng Kalau Persnelling Spellingnya Tetap sama ya Jadi dia gak jauh Satu Dua Dua ketiga ini loh Tinggal didorong Jadi hati-hati Kalau pemula mungkin Antara satu Dan tiga ini Agak bingung Agak rancu ya Agak rancu guys Untuk Apa jenengi Fajek ini Tiga jutaan ya 2,8 Tambah SWDKJLL Ya kurang lebih Tiga juta 2022 1462 cc Atau 1500 Ini ya Oke Seperti itu guys Kereta sudah lewat Bentar lagi kita jalan Jangan lupa Setengah kopling Gas Sorry gas patuk Oper satu Dan berkelepas Setengah kopling Buka gas gas Koplingannya Jadi Koplingannya Tinggi ya Oper kedua dulu Karena ini 1500 Jadi gak takut mati Mesti nabuk gas Pakai gigi dua Di Ketel kereta gini Suspensinya Wah enak Sempuk Jauh sama Karimun yang Goyang Kayak gini ya Koplingannya Dia Setengah kopling ya Jadi akal ketinggi Satingan koplingnya Standar Pabriknya Beda dengan yang Kalia sigra Gitu kan pendek-pendek Seperti 4 kopling Sudah jalan Dia gak Setengah kopling itu Resikonya ya Dapat capai Setengah kopling ini Terus tag test ini Kekedapan Password Koper ke 3 lagi Teman Nah kayak gini Kita kasih klakson Klakson masih standar Tutup Senyap banget Senyap banget Kecepatan patul Harpnya 2000 Bigi 3 ini Senyap ini Kita sendiri ya Kita coba Salib Untuk rawungan mesin Gak masuk ya Koper 4 Rawungan mesinnya Dia gak masuk Kasian kanan Perhatikan sebiar Itu merah Beda dengan si Avanza Senya Yang terbaru Itu rawungan mesin Masih masuk ya Ini kita Sekarang Setelah compare Dengan R3 Old Yang jelas Ini sudah banyak perubahan Sudah banyak perbaikan Dan positif ya Saya suka Cuman mungkin Minusnya dia Di mesin ya Mesinnya ada Kayak noda hitam Yang Kayak rembes lah Di daerah Cover timing chain itu Dekatnya manipol ya Manipol Tapi gak tau Nanti kita cek Ini 2022 ini juga kena Atau enggak Terus Di handle Pintu ini juga Ada karat Kalau penyakitnya Si XL7 Yang R3 ya It's too guys Over 1 Dan terus lepas Tengah kopling gas-gas Tapi kalau Suspensi kekedapan kabin Dan tarikan itu Saya rasa dia ada Peningkatan dari versi sebelumnya Yang old ya Yang R3 old Jadi lebih enak Kayak gini loh Tarikan itu Pintu ini Pintu ini Over 3 Tengah kopling buka gas Beda dengan Si Avanza Senia yang Terbaru ya Kalau saya rasakan Dia Terutama di Kedapan kabin Yang kalah ya Kalah Kalah kedap Kalah senyap Raungan mesin masih masuk Kalau ini enggak Ini kedap banget Terbuka ya Seperti ini Tutup Kedap Kedap ini guys Gas empiri Berbandingan sedia Luas Hopling Netral Sekarang kita Bandingkan ke Avanza Senia Kan ini harganya Mirip-mirip lah Dengan Avanza E Avanza E Sama Si R3 Sama si R3 Sama si Senia 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 Sama si Senia Eh Kota patah ini Goprik Ijo guys Over 1 Setengah kopling buka Gas gas Tengah koplingnya tinggi Ini guys Lepas kopling Over 2 Tengah kopling buka Gas Kalau ke susu tetap pakai Tengah kopling Gas-gas Kalau saya Meskipun ini mobil 1000 cc Over 3 Nah Ya enak sih Sen kiri ya Perhatikan Menurut saya Enak sih Menurut saya Oh depan Ijo guys Tak lurus Apa tak lurus Tak lewat Kampung Jalan Kecil Gang Gang Kecil Biar kalian juga Enak lah Kalian Biar dapat ilmunya juga Pakai XL7 Masuk Gang-gang Yang lumayan kecil Gak kecil-kecil banget Kalau ke kiri tadi Lewat jalan besar Terus gampang lah Lewat jalan besar Over 2 Suspensi Suspensinya empuk Khas dari ini Khas dari R3 S yang kiri ya Rem Kopling penuh Terus ya Gak gampang mati mesin ya Getaran sangat minim sekali Ya 1500 guys Wajar Gak kaget sih Kalau saya Nah ini start dari gigi 2 ya S yang kau bisa buka Guys Wah enak Gak Gak getersin Enggak Amanpol ini Amanpol Setire Enteng Ada improvement Dan dia kembali direct Ada improvement IPS-nya ya Daripada R3 yang old Ini lebih bagus Lebih enteng Dan lebih Direct Jadi kalau puter itu Dia balik sendiri Jadi sudah Improvement yang sangat-sangat Luar biasa Over 3 Sangat luar biasa Suzuki Good job Getrutannya Getrutannya ya Masih getrut ya Getrutannya masih getrut P Getrutannya itu Lepas Besar kanan Balas kiri Kayak gini Nah Dia kayak pipis Sama kayak air imun Dua nozzle Cuma getrutnya Empat Beda dengan yang Nyembur itu ya Yang nyembur Nyebar itu Bagus Awas Tapi ya Gitu lah Gak masalah Dan kanan Ini yang old 2012 2013 R3 Nice Nah Suspensi enak ya Ini lebih Kalau menurut saya sih Yang mirip-mirip lah Kalau yang sensitif ya Sensitive Kita sudah sering Coba kontak ganti Oh kita Balik ke kiri dulu Koper 1 Kalau yang sensitif Itu R3 Lebih empuk dikit Lebih empuk dikit Daripada XL7 ya R3 yang lama loh ya Lebih empuk dikit Daripada XL7 Ini lebih stiff Kalau terasa itu Waktu melewati Polisi tidur Eh Speed trap Jadi Nah Itu agak Gak enak gitu Ini XL7 Cuman Tampilannya keren Dipakai jalan yang Gak rata kayak gini Masih nyaman sekali Dibandingkan Avanza Yang all new ya Yang FWD Masih nyaman ini Gak rugi lah Menurut saya lah 250 Atau 240 juta Beli yang ini Meskipun tipenya Bukan yang tertinggi ya Alpha Ini tipenya Beta Atau Zeta Kan basicnya sama Untuk suspensi Dan kegedapan kapin Jadi masih oke lah Menurut saya loh ya Awas Kita Utamakan yang arah sana dulu Ini Xenia ini Nah itu Kayak gitu Xenia Kalau daripada Xenia Mending ini Nah aku loh ya Mending ini Soalnya Yang gak bisa dibohongi Itu kegedapan kapin Sengah kopling gas-gas ya Awas sebelah kiri Kita masuk tengah Badan dulu Oke Nice Lihat stirnya Kembali guys Tuh Ada feedback Bagus EPSnya dia Ada perubahan Eh Dibandingkan beli Xenia Kalau saya pribadi Mending beli ini Tapi ini Opini saya loh ya Kalian gak usah ikut-ikut saya Melok harapmu Gak melok harapmu Nah ini opini saya Karena kegedapan kapin Satu Terus suspensi satu Itu gak bisa dibohongi Gak bisa dibohongi Ini levelnya sudah Sama Livina Expander Livina Innova Levelnya ya Mobil yang nyaman Terhitung nyaman lah Pakai gigi tiga Saya coba ya Dia gak begitu Beler Gak begitu Nah enggak Masih lebih Beler Beler itu Lemot Lemot Beler itu Masih lebih lemot Ini Expander ya Menurut saya Expander Nanti kalau ada unit Yang manual Tak buatkan expander Ternyata matik sih Di garasi itu Matik semua Expander Nanti kalau ada manual Tak buatkan Matiknya Expander itu ya Lemot Soalnya body ini Gedil Kalau ini Masih lebih Oke Tarikannya Gigi tiga Matiknya ini Masih pakai AT juga Jadi masih Lebih enak Belum GVD Ingat Tapi kalau salah Nanti dikoreksi Di komentar Xenia Xenia itu Depannya rendah Overhang Pemper depannya rendah Itu bermasalah Saat Kita parkir Menanjak mundur Pokoknya mundur Bisa naik Begitu Moncongi Gak serok Serok Pasti itu Pasti Gak serok Apalagi kalau jalannya gini Nah naik Nanjak itu pelan-pelan Kalau kenceng-kenceng Serok Nanjak Eh apa Gak serok Itu Dari estetika Dari desain sih oke Ceren lah Tapi kalau dari fungsi Agak Ngeri juga Sering gasok Kalau ini dibandingkan R3 Yang all new ya Ini lebih tinggi Ini lebih tinggi Karena Valky kan 16 inci Seingatku ya Terus Apa jenisnya Ground clear ini juga lebih tinggi Karena ini SUV kan Modelnya di model SUV Tampang depannya juga Lebih cakep Lebih gagal lah Cowok yang keluar Kalau yang R3 kan manis ya Manis Kalau saya sih Antara R3 all new Sama XL7 itu Juga masih bingung ya Bicara desain ya Suka ini sih Eh ya 50-50 sih R3 saya juga suka Soalnya simple manis ya Tapi kalau bicara Perintilan-perintilan fitur Mungkin ini lebih bagus ya XL7 itu ya Mungkin ya Mungkin loh ya Tapi tadi saya buatkan video Terdiri saja lah R3 gimana XL7 gimana Kalau looknya Lebih banyak XL7 ya Kayak iya Lebih banyak yang Bilang Lebih gage Lebih gage Seperti itu guys Pas rep Tari aniwana ini guys Mantap lah Kopling Kopper 2 Singap kopling buka Guys Nah seperti itu guys Radius putarin Nanti saya buatkan video tersendiri ya Radius putarin Kita cek Depan nanti ada putar balik Kalau yang lama itu Tiga lama Masih kurang Sip Masih lebar Ini kayak Ya mirip-mirip Gak sebagus Avanza seninya Kalian sigurah Nice Lampu tembakan Lampu LED Lampu jahat Lampu jahat Lampu jahat Kalau malam itu lah Jahat sekali loh Kalau di tol ya Celap-celap Ngeri Inilah jalan yang agak berlubang Eh agak Kasar gini ya Suara kolong Masuk Tapi gak parah Suspensi Bisa meredam Suspensi 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 Masih enak Innova Masih enak Innova Suspensi Ini Cuman Sudah Ya lumayan lah Sudah bisa Memper-memper Sari Guys Holder ku Kena panas Jadi Agak Apa jalan ini Gak kuat Kita tambahin lagi Kita tambahin lagi Kita putar balik di depan ya Kita putar balik di depan Kita tes radius putar ini Di MID 13,1 Tapi kan Biasanya Suzuki terkenal MID Ini ratuk-ratuk ngacu ya Nah Paling Kenai 12 Dan kanan Pepetkan kanan ya Ini ngetes Oleh Oper 2 Pepetkan Gak ambil haluan aku Spion Pas Lepas Putar Mentok ini Kurang patah menurut saya Mentoknya Segini Tapi Bisa Loh Bisa Langsung masuk Lanjut kiri Memang gak bisa Kanan ke kanan Kayak si Gerakalia Avanza Xenia Yang RWD Tapi ini sudah bagus Lebih bagus dari Innova Dan Pajero Ini Fortuner Ini Fortuner Sudah bagus Paling gak lebih bagus dari si Entam maupun si Frid Ya gak Oke Lepas lah gitu dulu ya Untuk impresi awal Penggunaan XL7 ini Yang tipe Kita Semoga video ini bermanfaat Bagi kalian Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya Bye bye Nah ini Nah ini Nah ini Yang kiri guys Kita Kita parkir Oh 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 Depan Oh Depan open Guys Azad Enggak ada kamera mundur Kita coba Masuk yang sebelah sini aja Buka aja dikit Ini sudah mentok sih Masalah ya Masuk lagi Termuntur Ada sencor parkir Pol giri Oke Luruskan Stir Netral Entrik Matikan AC P2 Yee pak Water run Kedep AC dimatikan Off Nice Matikan Azad Bukit kacah Bye bye Bukit kacah Bukit kacah Bukit kacah Bukit kacah